Menurutnya performa dari pompa hidrolik, tentu hal ini dipertanyakan oleh banyak orang Namun untuk menjawabnya, tentu kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab masalah ini Sebelum kita lanjut, intro dulu Ada beberapa hal yang menjadi penyebab menurunnya performa dari kinerja pompa hidrolik Pada video kali ini, kita akan membahas pada pompa hidrolik SGP atau singkatan dari Shimatsu Cheer Pump Nah, sebagian dari teman-teman mungkin belum mengetahui tentang pompa hidrolik ini Pompa hidrolik ini sangat cocok untuk forklift dan kran yang berkapasitas 3 ton Dengan jumlah gigi shaft, ada yang gigi 10 dan 13 Pompa ini sangat banyak di pasaran, untuk kualitas dan harga pun juga bervariasi Oke, kita langsung saja lihat apa sih yang menjadi penyebab performa pompa hidrolik ini menurun Pertama, scratch pada housing Housing atau rumah pompa ini terbuat dari case iron atau besi cor Keunggulan dari bahan ini lebih tahan terhadap tekanan tinggi dibandingkan dengan yang aluminium alloy Scratch pada housing atau adanya goresan yang mengaruh pada bagian rumah pompa di sisi bagian inlet Nah, ini adalah scratch atau gores pada rumah pompa Untuk melihat kondisi rumah pompa ini Kalau seperti ini, scratchnya sudah mencapai 25% Berarti mengalami penurunan 25% Jadi, sisa dari performa pompa tinggal 75% Berdasarkan pengalaman, saya pernah memasang dengan kondisi seperti ini Kondisi pompa seperti ini memang bisa dipakai Namun, dalam mencapai kapasitas, pengoperasian membutuhkan RPM yang tinggi Sekarang, apa sih penyebab terjadinya scratch pada rumah pompa atau housing gear ini? Disebabkan oleh busing Nah, ini Jika busing sudah tidak padat lagi atau sudah longgar Tentu akan mengakibatkan goyang Sehingga terjadilah kontak fisik antara kedua drive gear dengan housing Sehingga terjadilah scratch pada housing Penyebab yang kedua Scratch pada pressure balance wear plate Nah, ini pressure balance plate Atau biasa disebut orang kacamata Plate ini terbuat dari lapisan material antara besi dan kuningan Jadi, bahan kuningan ini sudah dikeraskan dan tahan terhadap temperatur yang tinggi Jika plate ini juga mengalami scratch atau gores Tentu akan mengakibatkan kepocoran Sehingga tekanan olidroid juga tidak maksimal Kondisi seperti ini masih bisa diperbaiki dan dipoles kembali Asalkan goresan tidak terlalu dalam Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Dipoles dengan amplas dan harus dialas dengan kaca yang datar Hasilnya harus halus dan harus diukur kembali untuk ketebalannya Jangan sampai setelah dipoles Ketebalannya menjadi tidak melampaui batas yang diizinkan Oke, sekarang apa sih yang menyebabkan plate ini mengalami scratch atau gores Scratch atau gores pada plate ini disebabkan oleh gear Karena plate ini bergesekkan langsung dengan gear Jadi, teman-teman perlu periksa permukaan gear ini Jika dirabah, ini terasa tajam Apabila ada sisi tajam pada permukaan gear Itulah yang menjadi penyebab pressure balance plate ini tergores Karena gear bergesekkan langsung dengan pressure balance plate Dan untuk kerusakan pada gear ini Kembali lagi kita pada housing Housing yang mengalami scratch Otomatis terjadi scratch pula pada gear Maka permukaan gear ini juga mengakibatkan sisi tajam Nah, jadi kesimpulannya Pompa ini masih bisa diperbaiki Untuk plate ini juga bisa dipoles kembali Namun harus diukur ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal Untuk gear ini juga bisa dipoles kembali Dan untuk housing ini juga bisa dibubut kembali Dan apabila plate ini dipoles kembali Tentu untuk o-ring atau seal ini diganti Dan disesuaikan ulang Karena ini sangat berpengaruh pada keseimbangan plate Ini port inlet Oli akan berputar ke sini menuju port outlet Maka o-ring ini tidak boleh ada kebocoran dan harus disesuaikan kembali Masalah perbaikan pompa hidrolik ini sebetulnya harus diperhitungkan terlebih dahulu Karena pompa hidrolik ini tidaklah langka dan harga baru pun bervariasi Dan sekarang sudah ada yang nomor duanya Tentu harga lebih murah Oke teman-teman Jadi cukup itu saja pembahasan kita tentang pompa hidrolik SGP atau Shimatsu Gear Pump Untuk cara kerjanya teman-teman bisa lihat di video ini ya Oke bagaimana tanggapan dari teman-teman tentang video ini Silahkan tulis di kolom komentar Jika suka silahkan like dan share Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya Supaya channel ini lebih berkembang Dan teman-teman pun tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton